Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Tentunya dalam keadaan sehat dan harus berbahagia ya Nah, kali ini Jody Way Channel akan membahas Sejarah singkat, terus kita bernostalgia Dengan bus-bus bumel yang pernah ada Dan masih ada di jalur selatan Nah, bus-bus ini bertrayek Purwokerto Jogja Lalu Purwokerto, Purworejo, Semarang Lalu ada trayek Wonogiri, Solo, Jogja Karanganyar, Solo, Jogja Dan macam-macam pokoknya Nah, ayo kita bernostalgia dengan 31 PO ini Mungkin ada yang menambahkan ya Sebelumnya, saya memohon izin bagi yang mempunyai foto Terima kasih telah men-share foto-foto ini di laman medsos-medsos kalian Dan sebelum menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Nomor 1 ada PORP Jaya Nah, RP Jaya ini kepanjangan dari Rokok Petruk Jaya Yang merupakan usaha utama dari pemilik PORP Jaya Sekarang, RP Jaya sudah diakuisisi oleh sumber alam Dan hilang ya Entah kemana PORP Jaya ini tinggal kenangan Terima kasih telah menonton! Yang kedua ada PO sumber asih Nah, PO sumber asih ini bergarasi di Kuto Arjo ya Sumber asih ini memiliki trayek Purwokertol Semarang Lewat Purworejo Magelang Nah, di detik-detik terakhirnya itu armadanya Ada yang ex Purwowidodo Purwowidodo ya Purwowidodo ex dari Biswono Giri Yang ketiga ada PO Nita Nah, PO Nita ini berasal dari Kuto Arjo Nah, armadanya ini kebanyakan dari Dedy Jaya ya Bekasnya Dedy Jaya Yang keempat ada Maratama Maratama ini identik dengan warna hijau Dengan livery-nya seperti ada cet-cetnya gitu Nah, itu jurusannya Purwokertol Semarang Lewatnya Purworejo dan Magelang Yang kelima ada PO Kencana Jaya Dulu garasi PO Kencana Jaya ini ada di Kuto Arjo Dan masih family dengan PO sumber alam Dengan livery yang berbeda dengan PO Kencana Jaya saat ini Kencana Jaya sekarang Rupanya sudah di akuisisi Santoso Group ya Kurang tahu gimana di akuisisinya Pokoknya sekarang sudah livery-nya armadanya gitu bekas Santoso Group Mungkin ada yang bisa menambahkan Nah, PO sumber alam ini Tahun 1975 ya lahirnya Lalu dia mengakui sisi banyak PO Di jalur selatan ini Memiliki trayek Purwokerto Semarang Dan Ya, yang ketujuh ada PO Santoso Nah, ini PO Santoso Asalnya dari Magelang Dan banyak juga mengakui sisi PO-PO yang ada di jalur selatan ini Lahirnya tahun 70-an Memiliki PO di Jalan Ahmad Yani atau Poncol Pada tempo dulu Nah, ini Santoso armada-armadanya ya Bertrayek Purwokerto Magelang Semarang Ada juga yang Semarang Jogja juga Ya, Santoso ini banyak juga bumelnya Yang ke-8 ada PO Trisakti Nah, ini masih tergabung dalam Santoso Group ya Trisakti ini memiliki trayek yang sama Yaitu Purwokerto Magelang Semarang Juga ada Cilacap Magelang Semarang juga Nah, ini masih Satu grup dengan Santoso Yang ke-9 ini ada Bus Becker Nah, ini yang salah satu bus legendaris ya Bus legendarisnya kota Yogyakarta Nah, sejarah bus Becker ini Akhirnya sekitar tahun 1950-an oleh Bapak Haji M. Dikdo Sudarto Nah, ini becker kepanjangan dari Badan Angkutan Kerjasama Ekonomi Rakyat Tahun 1970 Mulai membuka trayek yaitu dari kota Yogyakarta menuju Kaliurang Terus banyak ekspansi-ekspansi ini Bus ini ke ini Apa namanya ke banyak-banyak kota Di antaranya Solo Lalu Purwokerto, Cilacap Dan lain-lain Ini, becker ini sangat legend Sayang sekarang sudah tinggal kenangan ya Beast Becker ini Layani Traik Solo, Jogja, Purwokerto Lalu Jogja Kaliurang juga ada Ini Terima kasih Terima kasih Yang kesepuluh ini ada PO Raharja Nah, Raharja ini Siapa yang gak tau nih Beast asal dari Selatan Jawa Tengah Nah, ini Memiliki trayek Solo, Jogja, Purwokerto ya Dulu juga ada trayek patasnya Berharga Rp45.000 Terus dikasih Coca-Cola Split Fanta Dan keramahan krunya itu Luar biasa ini PO Raharja ini Salah satu PO pencetus patas Pertama yang bertrayek Jogja Sampai jumpa di surat Sampai jumpa di... Terima kasih. 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 ya kalau saya sendiri ini nggak ketemu soalnya saya searching-searching Matrix itu sama maju makmur nah ini ada Prayogo Prayogo itu garasinya ada di Godean daerah Jogja ini juga ngelain Purwokertol Kebumen Purworejo Jogja ya ini Prayogo ini lalu ke-26 ada Jayaputra nah Jayaputra Putra ini juga land Jogja Solo ya Jayaputra ini legend-legendnya Semin eh garasinya kalau nggak salah ada di daerah Langu juga deh kalau ada Langenmulya nah Langenmulya ini Langenmulya itu bis legend juga ya dari tahun 60-an ini bis ini Langenmulya itu salah satu bus bus legendaris yang ada di Jogja nah ini Langenmulya bis asal Jogja yang legend banget kayaknya sampai Sumatera juga ya sampai Pekanbaru ini Langenmulya tuh Jambi Pekanbaru lalu ada Langsung Jaya Nah Langsung Jaya ini memiliki trayek Tawangmangu Solo Jogja kalau nggak salah itu Langsung Jaya ini juga legend tuh bisa dilihat dari fotonya Langsung Jaya itu bis asli Karanganyar tuh garasinya ada di Dagen Dagen Karanganyar terus lalu ada di daerah mana tuh yang deket apa pokoknya garasi Bos Cili Tawangmangu itu ada juga Langsung Jaya ini ini sudah lama sekali ya PO ini lalu selanjutnya ini ada sedia utama sedia utama itu bus yang legend juga memiliki trayek Wonogiri Solo Jogja ini bis ini sekarang sudah ini ya raya grup ya sedia utama itu raya grup garasinya ada di bulak Renco tuh raya grup lalu ada PO Pratama untuk sejarahnya ini kurang tahu tapi ini bus asal Jogja nah ini Pratama itu ya banyak banget namanya di PO-PO ya Pratama bakmi Jawa ini terus ada Pratama terus macam-macam pokoknya lalu ini yang terakhir ada Iwan Jaya Iwan Jaya ini infonya oke guys mungkin segitu dulu mohon maaf bila banyak kekurangan dan sejarahnya kurang lengkap ya karena ini kita bahas 31 bis nih Nah terima kasih juga sekali lagi saya memohon izin bagi yang punya foto terima kasih telah mengupload di media sosial dan sehingga kita bisa bahas bareng-bareng disini nah untuk itu nantikan video-video selanjutnya buat ngemenin kalian sewaktu di rumah aja jangan lupa di like comment share and subscribe aktif